Halo, selamat datang di channel kami di Host Overmeet. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya. Oke, kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, Host Overmeet. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami selanjutnya, oke? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, mari kita mulai. Di kartu pertama, disini ada Six of Pentacles ya. Disini kamu adalah seseorang yang sangat perhatian dan kamu pun peduli terhadap sesama ya. Kamu suka berbagi dalam bentuk materi maupun bentuk lainnya. Kamu memilih hati yang murah hati dan tangan yang terbuka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kamu juga sering menghargai keseimbangan dan keadilan dalam hidupmu ya. Kamu tahu kapan harus memberi dan kapan harus menerima, oke? Untuk kartu selanjutnya, disini ada Nine of Pentacles ya. Disini kamu mampu melakukan pekerjaan tanpa bantuan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kamu itu mandiri yang mengagumkan ya. Kamu telah bekerja keras untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam kehidupan kamu. Kamu menikmati hasil dari usaha dan jerih payahmu sendiri. Kamu pun terlihat merasa puas dan bangga dengan pencapaian-pencapaian kamu saat ini, oke? Untuk kartu selanjutnya, disini ada The Magician ya. Kamu disini memiliki banyak keterampilan atau skill-skill yang bisa membuatmu terlihat keren ya. Selain sukses dalam karir, kamu juga menyalurkan hobi atau aktivitas lainnya. Terus, kamu memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menciptakan apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu, oke? Kamu menggunakan semua sumber daya yang kamu miliki dengan cerdas dan kreatif, oke? Kamu juga adalah seorang yang ahli dalam memanifestasikan keuangan kamu. Cuma hati-hati dengan ucapanmu, karena itu mudah terwujud ya. Oke? Untuk kartu selanjutnya, disini ada The Suns ya. Kamu terlihat sangat bersemangat, teriak, bahagia, dan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain ya. Terus, kamu memiliki energi yang positif, yang bisa menular dan menyinari semua orang di sekitar kamu. Kamu memiliki pandangan yang optimis dan bersyukur atas segala hal dalam kehidupan kamu. Kamu adalah sumber kebahagiaan dan kehangatan bagi banyak orang, oke? Untuk di kartu selanjutnya, disini ada Ace of Cups ya. Kamu memiliki vibrasi yang luar biasa, terutama ditandai dengan senyumanismu yang mampu menggetarkan orang lain, membuat mereka tertarik untuk mengenalmu lebih jauh lagi ya. Terus, kamu pun terlihat memiliki hati yang penuh cinta dan kasih sayang, serta terbuka untuk menerima cinta dari orang lain. Kamu memiliki emosi yang sehat dan stabil, serta bisa mengekspresikan perasaan kamu dengan baik ya. Kamu adalah sumber cinta dan kedamaian bagi banyak orang, oke? Oke, disini di kartu selanjutnya ada Seven of Wands ya. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan mengambil resiko ya. Kamu pun tak takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman kamu, dan kamu pun sering mencoba hal-hal baru ya. Kamu memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan pendirian dan nilai-nilai kamu. Kamu pun tak mudah goyah untuk tekanan atau kritik dari orang lain. Kamu memiliki kompetisi yang tinggi dalam bidang yang kamu geluti ya. Kamu pun sepertinya tak ragu untuk menunjukkan kemampuanmu, dan kamu pun tak ragu untuk menunjukkan prestasi kamu. Kamu adalah sumber motivasi dan inspirasi bagi banyak orang ya. Oke, di kartu selanjutnya. Disini ada Three of Cups ya. Selawat dan candamu selalu mampu menghadirkan keceriaan dalam setiap situasi ya. Kamu memiliki sense of humor yang bisa menyegarkan ya. Terus, kamu pun bisa membuat orang-orang betah berada di sekitar kamu. Kamu juga memiliki banyak teman dan sahabat yang bisa menyayangi kamu. Kamu suka bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang-orang baru. Kamu juga suka merayakan kesuksesan dan pencapaianmu bersama orang-orang terdekat kamu. Terus, disini kamu pun terlihat suka bersenang-senang dan menikmati hidupmu ya. Kamu adalah sumber kegembiraan dan persahabatan bagi banyak orang. Oke, untuk kartu selanjutnya. Disini ada Peg of One ya. Disini terlihat bahwa kamu itu memiliki jiwa yang kreatif yang bisa memancar dalam setiap hal yang kamu lakukan. Kemampuanmu untuk menghatikan dunia dengan sudut pandang yang unik ya. Dan bisa memberikan solusi kreatif menginspirasi banyak orang ya. Kamu pun juga memiliki rasa penasaran yang tinggi ya. Terhadap hal-hal yang baru. Kamu pun suka belajar dan mencoba hal-hal yang menarik bagi minatmu. Oke. Kamu terlihat memiliki semangat petualangan yang tinggi dan seperti ingin bebas ya. Kamu suka menjelajahi tempat-tempat yang baru dan mengalami hal-hal yang baru. Terus kamu pun ada sumber inovasi dan eksplorasi bagi banyak orang. Oke. Untuk kartu selanjutnya disini ada Queen of Cup ya. Kamu terlihat memiliki kecerdasan emosional yang tinggi ya. Mampu memahami dan mengelola emosi dengan baik. Serta memiliki empati yang kuat terhadap perasaan orang lain. Kamu juga memiliki sikap penyayang dan pengertian dalam menghadapi masalah ya. Kamu bisa memberikan dukungan dan kamu pun bisa memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh orang lain ya. Kamu juga memiliki intuisi yang tajam. Kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan membantu mereka dengan hatimu. Kamu disini bisa diibaratkan ala sumber kasih sayang dan kepekaan bagi banyak orang. Oke. Untuk kartu selanjutnya. Disini ada The Empress ya. Terus disini kamu memiliki daya tarik. Karisma yang tidak bisa diabaikan oleh orang-orang ya. Sosok kamu yang menarik perhatian dengan kemampuan kamu. Ya. Kamu pun terlihat gampang untuk menarik simpati dan hormat dari orang lain. Kamu bisa membuat keputusan yang bijak untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Kamu membawa keberuntungan untuk orang yang ada di dekat kamu ya. Jadi kesimpulan dari readingan kali ini yaitu Itulah persona kamu yang luar biasa. Pesona diri kamu yang dicintai dan mudah dikagumi oleh banyak orang. Gunakan itu untuk hal-hal yang positif ya. Dan tetap menjadi diri kamu sendiri yang apa adanya. Oke. Energi ini ditunjukkan untuk Taurus, Virgo, Jemini, Leo, Cancer, dan Sagittarius. Oke. Itulah hasil dari general reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, Host Over Meat. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.